Intro Ratusan guru paut di Kabupaten Tenggaleg diusulkan pemerintah daerah untuk menjadi penerima kartu penyangga ekonomi atau KPE DPRD Tenggaleg meminta agar pemerintah daerah juga turut mengupayakan KPE bagi guru ngaji Pasalnya guru ngaji juga dinilai ikut terdampak akibat pandemi corona saat ini Kembangkan calon penerima bantuan sosial Kartu Penyangga Ekonomi DPRD Tenggaleg tekankan agar dina sosial bisa memperluas cakupan sasaran penerima bantuan Pasalnya dampak pandemi corona ini dinilai cukup luas dan menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat Terlebih saat ini dina sosial juga melakukan verifikasi data calon penerima KPE dari kalangan guru paut Ketua DPRD Tenggaleg Sam Sul Anam menyampaikan berdasarkan usulan dari rekan-rekan anggota DPRD Tenggaleg Ada yang mengusulkan agar jangan hanya guru formal saja yang menerima bantuan Namun dari kalangan guru non formal seperti halnya guru ngaji juga diupayakan bantuan KPE Sehingga cakupan penerima bantuan sosial bisa lebih luas Dan mampu membantu memeringankan beban bagi mereka yang benar-benar terdampak secara ekonomi KPE, 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 Tenggal Berakhir Kami juga kami sampaikan kepada semangat dari teman-teman juga seperti itu Tapi tidak untuk kemampuan juga ada semangat lagi yang lain Bapak untuk guru ngaji, guru paut Ini juga mendapat program seperti itu bagaimana kita memanusiakan manusia Kalau yang lainnya juga dapat Akhirnya mau dikonversi ke sana Iya, kami KPE ada gambaran seperti itu Usulan dari teman-teman, usulan dari Pak Amin tadi Dari Pak KPE, tadi menyampaikan kaitannya dengan guru-guru hasil hati itu Kalau bisa itu mendapat insentif juga terkait dengan peristiwa apa yang ada sekarang Sebelumnya diketahui bahwa klarifikasi perkembangan penggunaan anggaran penanggulangan pandemi corona DPRD tergalai kembali panggil sejumlah OPD yang terlibat langsung proses penanggulangan dan penggunaan anggaran tersebut Hasilnya masih ada beberapa keterangan yang dinilai wakil rakyat kurang tepat Dan harus dievaluasi lebih dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!